Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tidak akan mencabut posko penyekatan, meski menimbulkan kemacetan di sejumlah titik pada hari pertama kerja saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wilayah Jawa-Bali. Diberitakan Tribudius.com, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono memastikan posko penyekatan yang telah berdiri di sejumlah titik di daerah Jawa sampai Bali akan tetap ada selama masa PPKM Darurat. Sebaliknya, kata Karopenmas Divisi Humas Polri pihak kepolisian meminta masyarakat sadar untuk mengurangi mobilitas di luar rumah di tengah kebijakan PPKM Darurat Wilayah Jawa-Bali. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi mobilitas menjadi sesuatu yang penting, untuk menghindari kemacetan seperti yang terjadi pagi tadi dan tentunya untuk menghindari penularan COVID-19. Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih memerintah karyawannya untuk tetap bekerja di kantor selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus mengatakan Satgas Penegakan Hukum akan melakukan patroli dan mengecek perusahaan non-esensial yang tetap memperlakukan bekerja dari kantor. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombespol Tubagus Ade Hidayat memberikan peringatan kepada sektor non-esensial yang mempekerjakan pegawainya akan dijerat Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ada pun dalam kebijakan PPKM Darurat, disebutkan cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Sementara untuk cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sebagai informasi, posko penyekatan yang dibentuk TNI Polri bersama Pemda setempat memang tampak padat pada hari pertama kerja, pada hari ini, Senin 5 Juli 2021. Aparat keamanan membuat barikade mulai menghalangi dengan tembok beton hingga dengan berbagai kendaraan taktis, diantaranya panser hingga mobil barikade untuk menghalau pengendara. Akibatnya kemacetan yang mengular panjang tidak terelakkan di sejumlah titik. Di antaranya terjadi di perbatasan menuju kawasan Jakarta, Senin 5 Juli 2021 pagi tadi. Beberapa titik seperti di Kalimalang, Jakarta Timur, dan Mogot, Tanggerang, dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, lalu lintasnya pagi tadi tidak bergerak karena ada penyekatan imbas PPKM darurat.